Bawasnya kita harus sadar, rizki itu tidak terbatas pada materi. Rizki itu anugerah kalau bahasa kita, anugerah karunia. Anugerah karunia. Dan Allah memberikan kita banyak karunia. Yang masing-masing karunia tersebut adalah rizki dari Allah yang harus kita syukuri. Di antara karunia misalnya berupa aset, rizki, harta. Di antaranya misalnya anak yang soleh. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku anak yang baik. Seorang punya anak yang soleh, itu rizki yang luar biasa. Rizki yang menopang hidupnya. Rizki yang membuat dia bahagia. Di antara rizki juga seperti istri yang solehah. Suami yang soleh. Kata Nabi SAW, Empat perkara. Atau arbaun minas saada. Empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya pak, Zawjatun solehah. Istri yang solehah. Di antaranya baitun wasi, rumah yang luas. Di antaranya merkabun hani. Itu tunggangan yang enak untuk dinaiki. Itu di antara rizki. Kalau seorang miliki istri yang solehah. Di zaman sekarang ini. Maka itu adalah nikmat karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Terkadang seorang miliki rumah yang banyak. Rumah yang luas. Tapi kalau ternyata istrinya tidak solehah. Tiap hari ngomel. Tiap hari nuntut macam-macam. Tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Tidak pernah menghormati suaminya. Kebahagiaan itu rasanya hambar. Gara-gara dikotori dengan istri yang seperti ini. Istrinya kalau masuk rumah seperti macan. Kalau keluar rumah seperti kelinci. Masya Allah kalau sama orang lain. Ramahnya luar biasa. Jangan sama orang lain. Sama gojek saja ramah. Gojek, tukang bakso ramah. Mas tambahin satu piring mas. Satu mangkuk lagi mas. Sama suaminya mencak-mencak. Jangan-jangan suaminya berdoa semoga menjadi tukang bakso. Biar suaminya, istrinya ramah sama dia. Sebagian nuntut seperti itu. Tapi kalau seorang laki sudah mendapatkan istri yang solehah. Maka itu rizki yang luar biasa. Kalau dilihat maka menyenangkan. Kalau kita jauh rindu ingin bertemu dengannya. Hari terasa hambar. Kalau kita tidak mendengar suaranya. Itu rizki luar biasa. Makanya kalau ada istri antum solehah seperti itu. Pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Dan gigi dengan geraham kalian kuat. Karena jarang. Istri-istri solehah seperti itu. Jadi jangan kita batasi bahwasannya rizki hanya pada harta. Karena kalau orang hanya membatasi rizki pada harta. Terkadang dia tidak pandai bersyukur. Padahal rizki itu banyak. Dikasih hidayah oleh Allah. Rizki yang luar biasa. Hidayah. Kita diberi kona'ah. Kan zun. Rizki yang luar biasa. Yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Rasa kona'ah dalam diri. Jadi kesehatan ya. Kesehatan luar biasa ya. Kesehatan. Ada orang subhanallah. Cari uang sebanyak-banyaknya. Dia ingin makan enak. Begitu dia cari uang, cari uang, cari uang. Dia kaya. Waktunya makan enak dia sakit. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan anu. Bayangkan. Dia bisa masuk ke rumah sakit yang termahal. Bisa. Dia bisa beli obat yang termahal. Dia bisa bayar dokter yang termahal. Tapi aturan berlaku. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Antum makan apa saja. Mau di pinggir jalan, mau kolesterolnya banyak. Antum sikat saja. Tahu-tahu mati. Jadi maksud saya. Kesehatan untuk Rizki yang luar. Luar biasa. Jadi kalau seorang tidak membatasi Rizki hanya pada materi. Maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dan benarlah sahabat Nabi SAW. لا تنظر إلى من فوقكم. ولكن انظر إلى من أسفل منكم. فإنه أجرر على تزدر نعمة الله عليكم. Jangan selalu lihat ke atas. Tapi lihatlah ke mana? Ke bawah. Karena itu akan buat kalian tidak meremehkan ke runia Allah SWT. Wata'ala ya.